Militer Rusia bersama milisi Luhans LPR dan sekutu seperti Cehnya terus menggempur wilayah Luhans yang dikuasai Ukraina. Pasukan khusus Cehnya bertugas membersihkan wilayah Zolote dan Gorsko di bawah komando Zamit Chalaev. Pejuang Kementerian Pertahanan, Pengawal Rusia, Kementerian Dalam Negeri Rusia dan Milisi Rakyat LPR mengatasi pembebasan kota Gorskoye tanpa kehilangan personil. Komandan Alihan, Legion, Savhalov, mengatakan, berkat taktik ofensif yang kompeten, kualitas pertempuran yang sangat baik, dan keberanian luar biasa dari semua pejuang dalam operasi khusus, mereka dengan cepat mengeluarkan musuh dari sektor mereka dan membangun kontrol penuh di area tanggung jawab, tulis pemimpin Cehnya Ramzan Kadyrov dikutip Senin tanggal 27 Juni. Penangkapan Zolotoy didahului dengan pembebasan desa Katerinovka. Musuh dibawa badai dalam dua hari. Musuh harus segera mundur, meskipun memiliki keunggulan taktis. Seperti biasa, para pejuang kami dan resimen KOSAK ke-6 LPR melakukan pekerjaan yang brilian. Berkat ini, pasukan khusus kami berhasil pergi ke belakang garis musuh dan mengepung Gorsko dan Zolotoy. Demikian keterangan video yang diunggah pemimuencehnya Ramzan Kadyrov dikutip Tribun Timur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!